Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Biarkan saja, mereka adalah klan yang melindungi gerbang langit kedua Aku menghormati tugas mereka, tapi jika orang ini tidak mau bekerja sama Maka menghancurkan tempat ini akan menjadi tugas kalian berdua Ucap King Ruo sambil memasukkan yingsi laoban yang ternganga oleh kata-katanya ke dalam cincin penyimpanannya Baik, yang mulia, ucap Zhao Kang dengan sikap hormat Ruo R, maksudmu? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan penasaran Leluhur, aku akan menjelaskannya nanti Ucap King Ruo sambil mengurung mereka yang ada di tempat itu dengan segel bola emas transparan Baik, ucap Fang Yu Chai Hong bersamaan dengan segel bola emas transparan Yang mengurung mereka bergerak naik ke atas langit gunung bayangan langit Dalam waktu singkat, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya keluar dari puncak gunung bayangan langit Sus, segel bola emas transparan tersebut muncul di wilayah kehampaan Kakak, ucap King Ling dengan lembut bersamaan dengan munculnya pang dahai dari dalam cincin penyimpanannya Ruo R, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Fang Yu Buxiu Biliu Benua teratai biru, jawab King Ruo sambil meminta mereka untuk memulihkan diri Lalu mengarahkan segel bola emas transparan yang membawa mereka bergerak menuju hutan ilusi abadi yang berada di selatan tempat itu Di tempat lain, di dalam cincin penyimpanan King Ruo Kakalian, ucap Ying Xi Laoban yang hampir tidak berbusana tersebut terbatas Menatap Ying Xi Mabu dan Ying Xi Chu Chui yang mematung di dalam segel bola emas transparan lainnya Pak Patriark, apa yang terjadi? Tanya Ying Xi Mabu dengan penasaran Kakalian sendiri bagaimana bisa berada di tempat ini? Sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa membakar tubuhnya Patriark, kami, Ying Xi Chu Chui menjeda kata-katanya saat Ying Xi Laoban yang terbakar api tersebut kembali meraung Saudara, bagaimana ini? Bagaimana caranya kita memohon pada Tuhan itu agar dia juga menarik api pembunuhan abadi ini? Ucap Ying Xi Mabu membuat Ying Xi Laoban yang akhirnya mengetahui api putih yang membakarnya tersebut meraung Ah, teriaknya dengan sangat kesal lalu terdiam, mengatupkan rahangnya dengan keras Patriark, bisa berurusan dengan seorang king, bagaimana ceritanya? Tanya Ying Xi Chu Chui membuat dada Ying Xi Laoban seperti tersambar petir Se-seorang king, dengan wajah serius, sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa yang bergelayut di ubuhnya Benar, sosok ini adalah seorang king yang juga memiliki kekuatan darah Shen Ling Jawab Ying Xi Chu Chui dengan serius membuat Ying Xi Laoban langsung meraung keras, menangisi kebodohannya Sial, aku benar-benar sial, ucapnya dengan perasaan sedih, jika tidak karena kalian, aku tidak akan seperti ini Menatap Ying Xi Mabu dan Ying Xi Chu Chui dengan kesal Karena kami, Patriark, jika kami saat itu tidak ditugaskan untuk mengambil alih tugas saudara ketiga dan saudara keempat menjaga gerbang langit Kami tidak akan berurusan dengan jure neraka, ucap Ying Xi Chu Chui dengan kesal membuat Ying Xi Laoban terdiam Jujur, apakah maksud kalian raksasa dari neraka itu? Dengan wajah serius, Patriark, jika tidak karena dirimu, kami tidak akan berakhir seperti ini Ucap Ying Xi Mabu yang kini mulai menyalahkan Ying Xi Laoban yang tersegel oleh rantai besi hitam dan terbakar oleh api pembunuhan abadi namun masih memiliki kekuatan abadi Apakah kalian bisa diam? Ucap sosok dengan jubah hijau kehitaman Tawanan dari klan Sen Buo Shi Baoyang yang juga terikat rantai besi hitam berbicara dengan meninggikan suaranya Menatap Ying Xi Laoban yang sedang beradu mulut dengan Ying Xi Mabu dan Ying Xi Chu Chui Siapa kamu yang merasa berhak mengatur kami? Jawab Ying Xi Mabu menanggapi dengan kesal Apakah kalian buta? Di sini bukan hanya kalian Bertengkar seperti anak kecil Benar-benar memalukan Jaga mulutmu Jika aku dapat keluar dari tempat ini, akan ku robek mulutmu Ucap Ying Xi Mabu semakin kesal Bocah Apakah kamu pikir aku menolak untuk bertarung denganmu? Jawab sosok dengan jubah hijau kehitaman tersebut menanggapi Diam Apakah kalian pikir dengan bertengkar bisa menyelesaikan masalah ini? Jika tidak dapat menyelesaikan masalah setidaknya jangan membuat masalah lainnya Ucap sosok dengan jubah biru kemasan memarahi semua orang yang ada di tempat itu Membuat Dong Huo yang terikat rantai besi hitam terkekeh membuat tempat itu semakin runyam Di dunia luar, sus, sus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya terus bergerak dengan perlahan Ruo R Ucap Fang Yu Chai Hong yang telah selesai memulihkan diri menatap King Ruo penuh arti Mengenai hal sebelumnya, apa kamu bisa menjelaskannya? Dengan wajah serius, leluhur Sebelum aku menjelaskan hal tersebut, apakah kami boleh tahu alasan Yingzi Laoban memanggil leluhur sebelumnya? Tanya King Ruo dengan penasaran Yingzi Laoban ternyata selama ini ingin menginginkan teknik Yuyan yang kami miliki Jawab Fang Yu Chai Hong Menginginkan teknik Yuyan Benar, awalnya Yingzi Laoban mengatakan bahwa dirinya memerlukan bantuan kami untuk mencari kitab teknik ilusi yang dicuri oleh Yingzi Mabu dan Yingzi Chou Chui Jawab Fang Yu Chai Hong dengan serius Apakah itu artinya Yingzi Laoban ingin leluhur mencari Yingzi Mabu dan Yingzi Chou Chui? Benar, awalnya Yingzi Laoban meminta kami berdua untuk mencari keberadaan tetua klan yang dituduhnya telah mencuri kitab teknik ilusi Karena kami tidak memiliki teknik ramalan Yuyan yang dimaksud Kami menolak namun Yingzi Laoban memaksa kami Jawab Fang Yu Buxiu Diliu menjelaskan situasi yang terjadi di dalam aula istana tersebut dengan detail Hingga akhirnya King Ruo datang melepaskan mereka dari segel mantra formasi ilusi yang menyegel tempat itu Ruo Er, jika saja kami tidak membawamu, mungkin ceritanya akan berbeda Ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius karena tidak bisa keluar dari segel mantra formasi ilusi yang dibuat oleh Yingzi Laoban Leluhur, sebenarnya tetua Yingzi Mabu dan Yingzi Chou Chui tidak mencuri Ucap King Ruo menggelengkan kepalanya Maksudmu? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan serius Leluhur, sebenarnya mereka ada padaku Awalnya aku ingin menyerahkan mereka pada Yingzi Laoban Namun sikapnya membuatku mengurungkan niatku Ruo Er, apakah kamu bisa menjelaskannya dengan detail? Saat itu aku dan Lian Hua Er yang menggunakan gerbang teleportasi kota San Liren Dan tiba-tiba terlempar di hutan ilusi abadi Di dalam hutan yang tersegel tersebut kami berdua bertemu dengan jure neraka Dong Huo, salah satu dari sembilan jenderal pelindung neraka kuno Dengan tetua Yingzi Mabu dan Yingzi Chou Chui yang berada di bawah kendalinya Ucap King Ruo menjelaskan situasi yang dilewatinya di dalam hutan terlarang tersebut dengan detail Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Fang Yu Chai Hong yang datang menyambut mereka di langit pengunungan bintang Itu artinya pusaka yang kamu tunjukkan sebelumnya Fang Yu Buxiu Diliu menjeda kata-katanya saat King Ruo menganggukkan kepalanya Aku mengarang cerita itu untuk menghidari kecurigaan tetua Yu Yan Chang Feng Ucap King Ruo menjelaskan alasannya dengan tenang Lalu Ruo Er, bagaimana dengan gerbang langit yang kamu maksud sebelumnya? Leluhur, sebenarnya klan Shen Yingzi adalah pelindung gerbang langit kedua Alasan tetua Yingzi Mabu dan Yingzi Chou Chui yang berada di bawah kendali Dong Huo Karena raksasa neraka tersebut masuk dari gerbang langit yang mereka jaga Jawab King Ruo dengan tenang Tapi sikap Yingzi Laoban ini Fang Yu Buxiu Diliu dengan perasaan geram Dia tidak jujur, sombong dan memandang rendah orang lain Selain itu, dia juga ingin memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain Ucap Pang Dahai menanggapi Benar, dia hanya memandang orang yang setara dengannya Zhao Kang menimpali Aku akan mengurusnya King Ruo menanggapi sambil menenangkan Pang Dahai dan Zhao Kang yang masih tampak geram Lalu Ruo Er, kemana tujuan kita sekarang? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan penasaran Leluhur, kita akan memasuki hutan hijau tersebut Jawab King Ruo menunjukkan hutan hijau raksasa yang merupakan perbatasan wilayah tengah dengan wilayah timur Ruo Er, ada apa dengan hutan perbatasan ini? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu Leluhur, klan Shen Yingzi menyebut hutan ini dengan hutan ilusi abadi Sekali terperangkap di dalamnya Selamanya akan berada di dalam hutan ini Jawab King Ruo membuat Pang Dahai dan rombongannya yang sebelumnya pernah merasakan segel ilusi Yingzi Laoban bergidik nyeri Sus, sus, segel bola emas transparan tersebut bergerak hingga akhirnya memasuki hutan raksasa tersebut Sus, segel bola emas transparan tersebut seperti memasuki dunia yang berbeda Sus, segel bola emas transparan tersebut kembali bergerak di atas langit Tidak lama kemudian, segel bola emas transparan tersebut tiba di atas awan dengan danau besar yang tertutup kabut putih yang sangat tebal di bawahnya Sus, segel mantra formasi ilusi dan mantra formasi pembunuhan petir yang menyegel gerbang langit kedua lenyap Dengan perlahan menampakkan gerbang dengan pilar emas di hadapan mereka Leluhur, gerbang langit kedua, ucap King Ruo membuat Pang Dahai, Zhao Kang, Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu di liu ternganga Ruo R, jadi ini Fang Yu Chai Hong menjeda kata-katanya saat King Ruo bergerak mendekati gerbang emas tersebut Tempat ini akan menjadi pintu keluar dan pintu masuk kita di daratan ilahi Ucap King Ruo sambil meminta sedikit kekuatan darah Fang Yu Chai Hong, Pang Dahai, Zhao Kang dan King Ling Tanpa ragu, Fang Yu Chai Hong, Pang Dahai, Zhao Kang dan King Ling menyerahkan kekuatan darahnya Tidak mudah menemukan gerbang langit di kehampaan, untuk itu harus ada jejak yang dapat dikenali Ucap King Ruo sambil menyegel kekuatan darah Fang Yu Chai Hong dan rombongannya pada gerbang emas tersebut Setelah menyegel semua kekuatan darah Fang Yu Chai Hong dan rombongannya pada gerbang emas tersebut King Ruo lalu mengibaskan tangannya membawa mereka keluar dari tempat itu Terang, gerbang emas tersebut terbuka menampilkan pusaran cahaya biru kemasan Leluhur, mari kita pergi ke benua teratai biru Ucap King Ruo sambil membawa King Ling memasuki pusaran cahaya biru kemasan tersebut Lalu diikuti Fang Yu Chai Hong, Fang Yu Buxi Udi Liu, Pang Dahai dan Zhao Kang Sus, sus, sosok mereka lenyap dalam pusaran cahaya biru kemasan Bersamaan dengan pintu gerbang emas yang kembali tertutup dan lenyap dari tempat itu Di luar gerbang langit kedua Sus, sus, King Ruo dan rombongan keluar dari dua pilar emas kuno setinggi 5 meter yang mengambang di udara Ruo Er, ini adalah wilayah kehampaan abadi yang sangat ekstrim Ucap Fang Yu Chai Hong mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama Benar, tempat ini benar-benar tidak tersentuh oleh aura kehidupan Ucap King Ruo menanggapi Memeriksa kawasan tersebut dengan tenang sambil menyegel kedua pilar emas yang mengambang di kehampaan tersebut Baik, mari kita pergi Ucap King Ruo melepaskan segel anak panah emas yang langsung bergerak mendahului mereka Bersamaan dengan munculnya segel bola emas transparan yang langsung mengurung mereka Sus, segel bola emas transparan yang mengurung mereka bergerak menyusul segel anak panah emas yang dilepaskan oleh King Ruo sebelumnya Semakin lama mereka bergerak, semakin kuat tekanan aturan ruang dan waktu kehampaan abadi badai ruang dan waktu tersebut Membuat Fang Yu Chai Hong dan rombongannya mulai tidak tenang Kawasan ini benar-benar ekstrem, tidak heran jika gerbang langit kedua sulit ditemukan Fang Yu Chai Hong membatin Walaupun mereka merasakan tekanan yang begitu kuat, namun segel bola emas transparan yang membawa mereka terus bergerak tanpa hambatan Teknik apa yang sebenarnya digunakan Ruo Air untuk melindungi segel bola emas transparan ini? Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu membatin Saat segel bola emas transparan yang membawa mereka seperti bergerak di wilayah kehampaan dengan tidak terbentur oleh jutaan elemen asing yang sangat rentan meledak saat bersentuhan dengan benda lainnya Kakak, bagaimana dengan tawanan sebelumnya? Tanya King Ling dengan penasaran, membuka Berbincangan mereka di dalam segel bola emas transparan tersebut King Ruo menggelengkan kepalanya Mereka adalah mata-mata yang dikirim khusus untuk mengawasi kota Sang Feng Jawab King Ruo dengan tenang Yang mulia, apakah itu artinya dia tidak tahu masalah di ibu kota kekaisaran? Tanya Pang Dahai dengan penasaran Benar, sepertinya mereka masih belum mendapat kabar dan perintah dari istana Mengenai pekerjaan yang mereka lakukan di kota Sang Feng Tidak banyak informasi yang aku dapatkan darinya Karena pekerjaannya hanya mengawasi kota itu Jawab King Ruo menjelaskan informasi yang didapatkan dari tawanan tersebut Jika setiap kota diawasi oleh dua abadi Seberapa banyak abadi yang dimiliki oleh klan Shen Guo Xi Baoyang? Zhao Kang menanggapi dengan serius Aku juga penasaran dengan hal itu Kim Ruo menanggapi Ruo Er, mengenai misimu di benua Teratai Biru Berapa lama kamu akan berada di tempat itu? Tanya Fang Yu Chai Hong dengan penasaran Leluhur, aku masih belum dapat memastikannya Pertama aku akan pergi ke klan King untuk menjelaskan keberadaan gerbang langit kedua dan cara memasukinya Lalu setelah itu aku akan pergi ke sekte Gunung Emas untuk mengambil pelindung Zilong Er, Xi Setelah dari tempat itu aku akan pergi ke wilayah timur Benua Teratai Biru untuk menemui klan Shen Mu Lalu kita pergi ke neraka kuno Jawab King Ruo yang masih belum ingin menjelaskan rencananya yang ingin mencari pecahan tombak pengendali samudera di tempat itu Ruo Er, apakah itu artinya kami bisa mengikutimu? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu Tentu saja Jawab King Ruo dengan tenang Baik, aku juga sudah lama tidak mengunjungi neraka kuno Ucap Fang Yu Chai Hong menanggapi Lalu Ruo Er, setelah dari neraka kuno, apakah kita akan langsung kembali ke daratan ilahi? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan penasaran Leluhur, aku masih belum bisa memastikannya Jawab King Ruo yang memiliki keinginan untuk pergi ke dunia kecil lainnya Baik, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menanggapi sambil berbincang-bincang dengan santai Sepuluh hari berlalu, di dalam segel bola emas transparan yang terus bergerak membawa mereka menuju benua teratai biru Sesekali mereka melihat pusaka tingkat tinggi melintas dan beberapa kelompok yang menggunakan pusaka tingkat tinggi melewati mereka Lima hari kemudian, King Ruo dan rombongan mulai mendengar raungan naga yang sangat kuat bergema di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu tersebut Naga gelap, ucap Fang Yu Chai Hong menggelengkan kepalanya Apakah leluhur pernah berurusan dengannya? Benar, mereka sangat sulit dikalahkan, terutama di tempat seperti ini Fang Yu Chai Hong menanggapi Aku tidak mengira ternyata mereka masih menjadikan tempat ini sebagai ladang untuk berburu King Ruo menanggapi Kehadiran naga gelap di tempat ini benar-benar membuat kehampaan abadi badai ruang dan waktu menjadi tempat yang sangat mematikan Tidak heran jika banyak yang tidak mampu bertahan di tempat ini Fang Yu Chai Hong menanggapi Saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba mereka melihat piringan perak kehitaman bergerak di depan mereka Pusaka yang sangat luar biasa, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan kagum Leluhur, sepertinya pusaka itu membawa orang, ucap King Ruo menanggapi Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya Tiba-tiba puluhan anak panah hitam yang melepaskan aura pembunuhan bergerak ke arah mereka Ruo R, ucap Fang Yu Chai Hong saat puluhan anak panah tersebut mengunci pergerakan mereka Kalian jangan ada yang keluar, ucap King Ruo dengan sosoknya yang memburam Sus, sosoknya muncul 50 meter di hadapan puluhan anak panah hitam yang mengunci pergerakan segel bola emas yang membawa King Ling dan rombongannya Duar, duar, ledakan dahsyat bergemas saat puluhan anak panah hitam tersebut mengenai dinding angin raksasa yang menghadang pergerakannya Menciptakan ledakan berantai saat elemen asing yang ada di tempat itu beradu dengan kekuatan emas dan ledakan anak panah hitam Membuat tempat yang sangat suram tersebut kini dipenuhi cahaya ledakan Tidak berhenti di situ Sus, King Ruo langsung bergerak mengejar piringan perak kehitaman yang sebelumnya berada 500 meter di hadapannya yang juga langsung bergerak pergi Sus, sus, piringan emas tersebut melesat, disusul King Ruo yang bergerak dengan kecepatan puncaknya Dalam waktu singkat, piringan perak kehitaman yang sebelumnya menghilang dari pandangan kini terlihat kembali Dapat bergerak dengan bebas di wilayah kehampaan, pusaka kalian akan menjadi milikku Ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di atas piringan perak kehitaman tersebut mengejutkan ratusan sosok yang berdiri di atasnya Juren Neraka King Ruo membatin, menatap ratusan sosok yang memiliki tampilan seperti Dong Huo yang berada di atas piringan perak kehitaman yang tertutup kubah putih transparan Yang tampak begitu terkejut dan heran Sus, sus, ratusan anak panah hitam yang melepaskan aura pembunuhan yang gelap dan dingin bergerak menyerang King Ruo Duar, duar, ledakan dahsyat bergema Saat serangan raksasa dari neraka tersebut beradu dengan tebasan cahaya perak kemasan yang dilepaskan oleh King Ruo Menciptakan ledakan berantai dari jutaan elemen asing yang berterbangan di tempat itu Dengan kecepatan puncaknya, sus, King Ruo tiba-tiba meninjuk kubah putih transparan yang melindungi ratusan raksasa neraka yang berdiri di atasnya Duar, jeder, jebret Tinjuan tersebut melubangi kubah tersebut, menciptakan ledakan dahsyat hingga melempar puluhan raksasa yang berdiri di atasnya Ngaung, awo, moek, teriakan murka yang dipenuhi dengan niat membunuh dari ratusan raksasa tersebut bergema Bergerak menyerang King Ruo yang memasuki piringan perak kehitaman tersebut Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat serangan mereka beradu Dengan sosok King Ruo yang bergerak ke berbagai arah menyerang ratusan raksasa neraka tersebut Di tempat lain, yang agung, yang mulia putri, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhao Kang saat segel bola emas transparan yang membawa mereka kini semakin menjauh dari King Ruo Terlempar oleh ledakan berantai yang terus-menerus mengguncang tempat itu Tetap tenang, Ruo R terikat dengan segel ini, jadi kita tidak perlu khawatir, ucap Fang Yu Chai Hong dengan tenang Baru saja Fang Yu Chai Hong menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba raungan naga yang bergema di kehampaan terdengar begitu jelas dan kuat Yang agung, raungan naga ini, ucap Zhao Kang yang selama ini tidak pernah sama sekali berada di wilayah kehampaan mengitari kawasan itu dengan sikap waspada Mungkin suara dan ledakan ini menarik perhatian makhluk ini, ucap Fang Yu Chai Hong menanggapi dengan tenang Sepertinya demikian, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menanggapi bersamaan dengan munculnya sosok naga hitam dengan aura pembunuhan yang begitu kentara bergerak mendekati mereka Yang agung, naga gelap, ucap Pang Dahai yang langsung berdiri bersama Zhao Kang menatap naga raksasa dengan panjang tubuh hingga puluhan meter tersebut Yang terus bergerak mengejar segel bola emas transparan yang membawa mereka Makhluk gelap abadi tingkat 3, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius Kalian jangan keluar, serahkan padaku, ucap Fang Yu Chai Hong sambil melepaskan jejak auranya pada segel bola emas transparan Lalu keluar menghadang tembakan bola angin hitam yang dilepaskan oleh naga hitam tersebut 2. Ledakan maha dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hebat saat bola angin Hitam tersebut beradu dengan balok-balok giok hijau raksasa yang membentuk dinding raksasa Sus Gelombang ledakan menyapu kawasan tersebut menciptakan ledakan berantai yang sangat mengerikan dengan sosok Fang Yu Chai Hong yang kini bergerak menyerang naga hitam tersebut 2. Ledakan dahsyat pertempuran tersebut berlangsung dengan sangat hebat Di tempat lain, di atas piringan perak kehitaman Sus Kim Ruo bergerak menyerang puluhan raksasa dari neraka yang tersisa Memotong dan menghancurkan tubuhnya satu persatu Membuat puluhan raksasa tersebut kini kalang kabut Ah, oh, oh, uyeh Teriak puluhan raksasa yang tersisa tersebut dengan putus asa Menyesali diri karena telah mengusik orang yang salah Dengan sebagian dari mereka tetap berada di atas piringan perak kehitaman tersebut Dan sebagian lainnya melompat pergi menyelamatkan diri Jangan pergi, kita tidak akan selamat jika keluar dari tempat ini Ucap pemimpin pasukan mengingatkan anggotanya yang tersisa Duar, duar, serangan mereka beradu dengan tebasan cahaya perak kemasan yang melesat dari ujung jari Kim Ruo Menewaskan mereka satu persatu Dalam waktu singkat, duar, duar, serangan tapak Kim Ruo melempar tiga raksasa Dengan kekuatan semi abadi tingkat puncak yang merupakan pemimpin pasukan tersebut Ah, ketiga raksasa yang terkapar dengan tubuh bersimbah darah tersebut berusaha berdiri Mencoba melepaskan teknik terlarang untuk menghancurkan diri Namun segel rantai besi hitam mendahului tindakan mereka Ah, ketiga raksasa tersebut meraung Berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai besi hitam yang mengikatnya Tidak ingin berlama-lama di tempat itu Kim Ruo lalu mengurung ketiga raksasa tersebut ke dalam segel bola emas transparan Lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya Setelah memasukkan ketiga raksasa tersebut ke dalam cincin penyimpanannya Kim Ruo lalu menyegel piringan perak kehitaman tersebut Lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa Sus, sosoknya meninggalkan tempat itu bergerak mencari segel bola emas transparan Yang membawa Kim Ling dan rombongannya Di tempat lain, Sus, sosok Fang Yucai Hong yang berada di antara ledakan elemen asing Bergerak dengan kecepatan puncaknya sambil melepaskan serangan terkuatnya Untuk segera menaklukkan naga gelap yang kini bergerak melarikan diri Ngaung, Awo, Moe, Naga Hitam Naga hitam tersebut meraung sambil melepaskan tembakan bola angin hitam Yang melepaskan api dan bilah-bilah pendang angin Yang dapat dihindari Fang Yucai Hong dengan mudah 2. Duar Ledakan dahsyat bergema dengan serangan Fang Yucai Hong yang terus-menerus mengenai naga raksasa tersebut melukai dan melepaskan sisiknya Ngaung, Awo, Moe, Naga Hitam tersebut meraung murka Saat tebasan pedang emas Fang Yucai Hong memotong ekornya, membuat kekuatannya secara perlahan mulai melemah 2. Duar Serangan Fang Yucai Hong terus menghantam tubuh naga tersebut, menciptakan luka besar yang mengeluarkan darah hitam dari tubuhnya Setelah memastikan naga gelap tersebut benar-benar lemah, Fang Yucai Hong lalu menebas kepala naga tersebut dengan kekuatan puncaknya Sus, tebasan pedang emas tersebut langsung memotong kepala naga hitam tersebut dan menuaskannya Di tempat lain, Sus, King Ruo muncul di luar segel bola emas transparan lalu memasukinya Yang mulia, Yang Agung Cai Hong, ucap Pang Dahai dengan serius Kakak, sebelumnya kami tiba-tiba diserang naga gelap, lalu leluhur Cai Hong keluar untuk menghadapinya Ucap King Ling menjelaskan situasi tersebut dengan sosok King Ruo yang langsung menggerakkan segel bola emas transparan tersebut untuk mencarinya Sus, segel bola emas transparan tersebut bergerak dengan kecepatan puncaknya Dalam waktu singkat, King Ruo dan rombongan akhirnya melihat Fang Yucai Hong bergerak mendekati mereka Sus, sosoknya tiba di luar dinding segel, lalu memasuki segel bola emas transparan tersebut Leluhur, bagaimana? Tanya King Ruo dengan tenang Sudah diatasi, ucap Fang Yucai Hong sambil menjelaskan situasi yang dihadapinya Dan kepala naga hitam yang tersegel di dalam cincin penyimpanannya Syukurlah, ucap King Ruo lalu kembali mengarahkan segel bola emas transparan tersebut menuju benua teratai biru Yang mulia, bagaimana dengan piringan perak kehitaman sebelumnya? Tanya Zhao Kang dengan penasaran Aku masih belum mengoreksi informasi dari tawanan yang aku tangkap Tapi besar kemungkinan mereka adalah pasukan elit yang telah menerima pesan dari Dong Huo mengenai keberadaan gerbang langit kedua Jawab King Ruo menjelaskan pasukan yang berada di atas piringan perak kehitaman sebelumnya Akan sangat mengerikan jika mereka benar-benar mengetahui keberadaan gerbang langit lainnya, ucap Zhao Kang menanggapi Yang mulia, apakah ini tidak berbahaya? Aku khawatir ini bukanlah satu-satunya kelompok yang kita temui Ucap Pang Dahai dengan serius Tentu saja berbahaya, tapi kalian tidak perlu khawatir karena aku telah menghapus jejak Dong Huo pada gerbang tersebut Selain itu aku juga telah menyembunyikan keberadaannya Jikapun mereka menemukan gerbang langit kedua Dengan kemampuan mereka yang kita temui saat itu tidak akan mudah Karena aku telah menyegelnya dengan kekuatan darahku Kim Ruo menanggapi Sebenarnya, apa tujuan mereka mengganggu kita? Apa ini salah satu misi mereka? Fang Yu Chai Hong berbicara Leluhur, setelah tiba di benua teratai biru, aku akan menginterogasi mereka Setelah urusan di benua teratai biru dan neraka kuno selesai Mungkin kita bisa memburu mereka Jawab Kim Ruo menenangkan semua orang yang ada di tempat itu Sambil meminta Pang Dahai dan Zhao Kang untuk berjaga Baik, yang mulia Dengan sikap hormat, dengan sosok Kim Ruo dan Fang Yu Chai Hong yang langsung memulihkan diri Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya